Halo everyone, welcome back again, so happy weekend, kali ini kita akan bahas kembali salah satu token pendatang baru Bitcoin ETF. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap Dior, do your own research. Di sini gue tidak donsurajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual coin-coin dan juga token-token yang gue bahas. Soal apapun resikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Anyway, ternyata perkembangan dari Bitcoin ETF ini semakin menarik, bahkan pra-penjualan putaran ketiga hampir selesai. Dengan kumpulan dana yang telah berhasil dikumpulkan melebihi dari 1 juta USD. Wow, tentunya ini menarik sekali, nampaknya para komunitas kripto currency sangat antusias untuk mengikuti di dalam acara pra-penjualan token Bitcoin ETF. So, kali ini pun kita akan bahas dengan beberapa cara kerja dari Bitcoin ETF, sehingga developers dari Bitcoin ETF telah menjanjikan kepada investor awal akan mendapatkan keuntungan secara signifikan. Oke, untuk informasi lebih lengkap dan lebih lanjutnya seperti apa, sehingga perlu banyak bahasa basi, kita langsung saja masuk ke sumber informasinya. Oke, sekarang gue sudah masuk ke dalam website resminya dari BitcoinETFtoken.com dan untuk link sudah gue sertakan di deskripsi. Untuk token ETF Bitcoin ini adalah satu-satunya token yang memberi penghargaan karena ETF Bitcoin disetujui. Dan di sini kalian bisa menyaksikan juga dengan pra-penjualan yang akan segera berakhir di putaran ketiga ini, hanya menyisakan waktu 1 hari 3 jam 8 menit 29 detik. Dengan dana yang sudah berhasil dikumpulkan mencapai 1 jutaan USD. Dan juga yang perlu kalian perhatikan, pertama kali gue membahas dari Bitcoin ETF ini, satu Bitcoin ETF telah dihargai sekitar 0,005 USD. Namun kali ini dari satu kuping Bitcoin ETF telah meningkat menjadi 0,0054 USD. Dan bagaimana caranya ketika kita ingin mengikuti ataupun berpartisipasi di dalam acara pra-penjualan Bitcoin ETF ini? Kalian cukup hubungkan dompet di sini, kalian bisa menggunakan wallet Metamarkt ataupun wallet Konek. So, untuk Bitcoin ETF ini adalah salah satu token pendatang baru yang lahir di jaringannya Ethereum ataupun ERC20. Dan kira-kira apa itu token Bitcoin ETF? Jadi untuk token Bitcoin ETF ini adalah salah satu token yang diperdagangkan di bursa ETF. Untuk Bitcoin yang telah menjadi impian modern bagi para penganut Bitcoin selama bertahun-tahun. Bahkan dari spekulasi paling awal hingga penerapan resmi oleh BlackRock dan ETF untuk Bitcoin kini tampak tak terelakkan. Banjir ETF spot diperkirakan akan memperkuat pasar kripto karansi dengan miliaran bahkan triliunan dolar lebih banyak. Dan pastikan anda membeli Bitcoin ETF token sebelum itu terjadi. Jadi sudah jelas sekali sebelum dari regulator Amerika Serikat yaitu SEC menyetujui dengan beberapa aplikasi yang telah di-apply oleh beberapa big company terkait pengajuan Bitcoin spot ETF. Kalian wajib memiliki dari Bitcoin ETF terlebih dahulu. Karena di sini pun telah diperingatkan kembali mengenai token Bitcoin ETF ini. Salah satu mata uang kripto karansi yang terkait dengan nasib Bitcoin dan juga persetujuan ETF yang diharapkan berasal dari SEC. Dan rumpun berita kami akan terus memberi anda informatif token ETF Bitcoin dari seluruh dunia. Di sini pun salah satu token Bitcoin ETF ini telah memberitahukan kembali kira-kira bagaimana caranya ketika kita ingin berpartisipasi di dalam acara perpenjualan token Bitcoin ETF. Kalian bisa menggunakan kartu kripto atau kalian juga bisa menggunakan dari wallet kripto karansi seperti Metamax ataupun wallet konek. Selain itu pun kalian juga bisa mendapatkan hadiah ataupun pasif income dengan cara membeli ataupun ikut partisipasi di dalam acara perpenjualan dan juga kalian lakukan staking dari token yang telah berhasil kalian beli. Tentunya dengan cara kalian melakukan staking memungkinkan anda menerima tingkat imbalan ataupun reward tertinggi dengan bergabung lebih awal. Dan token yang dipertaruhkan ditambah hadiah dapat diklaim 7 hari setelah pencatatan. Jadi untuk program staking di dalam token Bitcoin ETF ini memiliki time frame period hanya 7 hari saja ataupun 1 minggu. Setelah berjalan 1 minggu baru kalian akan mendapatkan reward hasil dari token yang sebelumnya telah kalian stakingkan. Dan inilah peta jalan dari token Bitcoin ETF yang terhubung dengan perisiwa Bitcoin dan juga kehidupan nyata. Token Bitcoin ETF dibakar dan hadiah staking ditingkatkan seiring dengan tercapainya setiap pencapaian ETF Bitcoin. Jadi sekali lagi gue ingatkan buat teman-teman semua bahwa masa depan ataupun nasib dari Bitcoin ETF ini bergantung pada persetujuan Bitcoin Spot ETF yang telah diajukan oleh beberapa big company terhadap SEC salah satunya BlackRock. Di poin pertama ada perpenjualan kelahiran Bitcoin ETF dan fokus pertama kami adalah mengumpulkan komunitas Bitcoin ETF dan juga meningkatkan kesadaran tentang tujuan kami untuk mengisi kantong semua orang sebelum persetujuan Bitcoin Spot ETF. Dan untuk perpeluncuran yang kedua terkait pemasaran Bitcoin ETF selama pese perpenjualan kami memulai pemasaran yang menyoroti mengapa orang mesti memiliki token Bitcoin ETF dan juga Bitcoin sebelum SEC disetujui pada pertama kalinya. Bahkan disini pun dia juga telah menerapkan untuk penurunan pajak setiap beberapa target-target yang sudah ditentukan berhasil dicapai. Jadi untuk peluncuran Bitcoin ETF ini dan juga pajak pembakaran sebesar 5%. Setelah diluncurkan di DIX, mekanisme pembakaran mengurangi pasokan token pada setiap transaksi sehingga meningkatkan kelangkaan dan pajak transaksi berkurang sebesar 1%. Setiap kali pencapaian ETF Bitcoin tercapai. Dan untuk di poin yang terakhir mengenai 25% yang akan dijadikan sebagai mekanisme pembakaran dari total supply token Bitcoin ETF yang ada. Jadi sebanyak 25% dari pasokan token Bitcoin ETF akan dihapus dari peredaran seiring dengan matangnya Bitcoin di pasar global sebanyak 5% dari total pasokan yang akan dibakar untuk seperti pencapaian Bitcoin ETF yang dilewati. Dan inilah beberapa langkah-langkah yang sudah ditentukan untuk menjadikan Bitcoin ETF ini semakin langka dan dihilangkan di pasaran. Jadi ketika mencapai volume perdagangan 100 juta USD, maka 5% dari total pasokan akan dibakar, yakni sebesar 105 jutaan token. Begitu juga dengan pajak transaksi yang akan dikurangi 1%, yang awalnya 5% menjadi 4%. Dan untuk target berikutnya, ketika Bitcoin Spot ETF mendapatkan persetujuan dari regulator Amerika Serikat ataupun NSEC, total pasokan dari Bitcoin ETF ini akan diburn sebanyak 5% atau setara dengan 105 jutaan token. Begitu juga dengan pajak transaksi yang akan dikurangi 1% dari 4% menjadi 3%. Dan untuk poin berikutnya mengenai peluncuran ETF, Bitcoin Spot ETF pertama kali akan diluncurkan pastinya di negara Amerika Serikat. Dan akan dilakukan pembakaran kembali sebanyak 5% dari total pasokan, sekitar 105 jutaan token. Begitu juga dengan total pajak transaksi yang akan dikurangi 1% dari 3% menjadi 2%. Dan untuk poin berikutnya mengenai ETF ketika mencapai 1 miliar dolar, 5% dari total pasokan Bitcoin ETF akan diburn, dan juga pajak transaksi akan dikurangi 1% dari 2% menjadi 1%. Dan untuk di poin yang terakhir, ketika Bitcoin mencapai harga di 100 ribuan USD, maka 5% dari total pasokan token Bitcoin ETF akan dibakar, begitu juga dengan pajak transaksi yang akan dikurangi 1%, yang awalnya 1% menjadi 0%. Jadi seiring berjalannya waktu ketika dari step by step ini berhasil dicapai, dengan apa yang sudah ditargetkan sebelumnya, total pasokan dari token Bitcoin ETF akan semakin berkurang, begitu juga dengan pajak transaksi yang awalnya diterapkan 5% menjadi 0%. Dan inilah token omik dari token Bitcoin ETF, total pasokan sekitar 2,1 miliaran token, dan alokasi perpenjualan sekitar 40%, dan untuk alokasi staking sekitar 25%, dan juga burning token sebanyak 25%. Begitu juga dengan liquidity sebesar 10%, dan harga awal perpenjualan berkisar di 0,005 USD, dengan total market cap di awal hanya 12,3 jutaan USD. Tapi kali ini kalian baru saja menyaksikan bahwa dari total harga awal perpenjualan di putaran ketiga, sudah meningkat dari 0,005 USD menjadi 0,0054 USD. Dan untuk token Bitcoin ETF pun sudah lolos audit dari CoinSalt, bahkan tidak ada tanda-tanda bakal mengalami skim ataupun Ragbul. Ya jadi di sini untuk global overview, di sini kalian juga bisa melihat dari informational, low risk, medium risk, and high risk. Bahkan untuk dari token Bitcoin ETF ini, memiliki tingkat resiko yang sangat rendah. Jadi mungkin sangat jauh sekali dari kata Ragbul apalagi skim. Dan sekarang kita masuk ke dalam akun Twitter resminya dari token Bitcoin ETF. Jangan lupa juga untuk kalian memfollow akunnya, agar bisa mendapatkan beberapa update dan update dan terbaru dan juga terkini dari perkembangan Bitcoin ETF. Bahkan di sini pun ada pesan yang telah disematkan mengenai persetujuan dari SEC yang kembali ditunda. Tetapi ternyata, kumpulan dana dari token Bitcoin ETF telah mencapai 1 juta USD. Seperti yang telah kita lihat di dalam website resminya token Bitcoin ETF, bahwa kumpulan dana yang sudah berhasil dikumpulkan melebihi dari 1 juta USD. Ternyata di akun Twitter resminya pun dia telah menyematkan pesan tersebut, bahwa kumpulan dana telah melebihi di 1 jutaan USD. Dan sekitar 20 jam yang lalu dia juga telah mencweet di akun Twitter pribadinya, bahwa hanya tersisa 2 hari lagi untuk perpenjualan di putaran ketiga akan segera selesai. So, buat kalian yang tidak ingin ketinggalan dari kesempatan untuk mengikuti di dalam acara perpenjualan token Bitcoin ETF, masih ada waktu sekitar 1 hari sekian jam ke depan untuk bisa berpartisipasi di dalam acara perpenjualan putaran ketiga. Pastinya lakukan riset secara mandiri dan juga gali informasi sedalam-dalamnya. Oke, mungkin itu aja informasi-informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian mengenai update-an terbaru dari token Bitcoin ETF. Apabila kalian memiliki opini pribadi ataupun pendapat pribadi, silakan discuss di kolom komentar. Oke, sampai jumpa. Saksikan di the next video-video gue selanjutnya. Salam cuan, salam profit. Bye-bye.